Halo semuanya, sawadikrab. Selamat datang kembali di segmen Analisa. Dan di video kali ini kita akan bahas beberapa hal. Di antaranya adalah mengenai CCTV di jam 10.07, terus juga jam 10.32. Ini adalah CCTV yang paling banyak aku lihat beredar di masyarakat, terutama di TikTok ya, dan juga internet. Tentang dugaan bahwa Tengmo itu diseret di bawah jembatan, ada CCTV yang menunjukkan ada indikasi seperti itu. Indikasinya adalah dari CCTV yang beredar tersebut, speedboot yang dipakai Tengmo malam hari itu, itu ada kayak gelombang yang mengindikasikan bahwa Tengmo itu diikat di bawah speedboot, dan kemudian ditarik dengan ada beberapa indikasi yang menuju ke sana. Nggak hanya sekedar opini dan juga pendapat, kita juga akan cross-check keterangan dari ahli di bidang CCTV. Ada namanya kunjung di sini, kita akan coba bahas apa analisanya. Selain itu juga aku akan membahas mengenai di jam 22.32, ada CCTV yang menunjukkan bahwa ada pose yang agak sedikit aneh di ujung dari speedboot tersebut. Dengan backgroundnya adalah di jam 22.40, adalah waktu tenggelamnya Tengmo nida berdasarkan keterangan dari tim penyedik di non-taburi. Oke, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Adalah di jam 10 lebih 7. Dugaannya adalah Tengmo diseret di speedboot. Nah, ini kalau menurut kunjung ya, ada beberapa hal yang menarik pada saat dibahas video ini, tapi coba kita lihat dulu foto-fotonya. Oke, ini kan foto-fotonya memang mengindikasikan kalau kita lihat secara singkat kesannya, di belakang speedboot tersebut ada sesuatu yang terikat, ada ombak, ada percikan-percikan air yang mengindikasikan ada sesuatu yang terikat di belakang speedboot tersebut. Kalian pun juga banyak masyarakat yang sudah berimajinasi dengan pikiran masing-masing. Tapi kalau menurut kunjung begini ya, satu garis ombak itu menurut dia adalah karena putaran baling-baling. Jadi ada satu, ada ombak yang kesan itu kayak percikan-percikan itu, itu satu garis saja, itu karena putaran baling-baling. Tapi bagaimana dengan tanggapan dan juga asumsi dari sebagian masyarakat dan juga netizen, kalau seandainya ada sesuatu terikat di belakang speedboot tersebut. Nah menurut dia, kalau ada sesuatu yang diikat, itu akan ada beberapa ombak, garis, nggak cuma satu saja. Nah dari sini aku menangkap kayaknya kunjung tidak percaya bahwa itu ada ikatan di belakang speedboot tersebut. Oke, itu yang pertama ya, berdasarkan si expert. Yang kedua adalah, sejauh ini tidak ada temuan benda yang diikat dari speedboot saat melewati jembatan tersebut. Itu dilihat dengan pada saat aku melihat di zoom in, kemudian dicerahkan, kemudian dilihat lebih detail dengan data-data yang sudah dikumpulkan. Tidak ada indikasi bahwa ada sesuatu benda yang terikat di belakang speedboot tersebut. Itu adalah yang kedua temuannya. Yang ketiga adalah, dari temuan ini di jam 10 lebih 7 menit ya, Tidak ada sosok, siluet, ataupun juga bayangan seseorang ataupun beberapa orang yang duduk di belakang speedboot tersebut. Ya ini juga indikasi yang aku bahas kemarin bahwa keterangan Sen yang menyatakan bahwa Tengmo itu tenggelam pada saat dia akan buang air kecil di belakang. Kayaknya agak sedikit kecil kemungkinan. Oke, itu adalah di CCTV di jam 10 lebih 7. Kemudian CCTV di jam 22.32, aku lebih fokus ke sini karena CCTV juga salah satu hal yang sering aku bahas. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya mengenai CCTV. Tapi di jam 22.32, yang which is ini sebentar lagi adalah mendekati waktu tenggelamnya Tengmo. Kalau waktu tenggelamnya Tengmo, versi dari penyidik adalah jam 22.40. Tapi kan jam 22.33, kita juga sudah mendapatkan keterangan dari tim SAR. Di jam itu, mereka mendapatkan telpon dari salah satu saksi yang menelpon untuk meminta bantuan. Dan sekitar 5 menit kemudian, tim SAR tersebut langsung datang ke lokasi kejadian di sungai Chopra tersebut. Artinya kalau jam 22.33, ya jam 22.32 ini adalah detik-detik menjelang Tengmo tenggelam. Kan ya seperti itu logikanya. Kemudian apa yang bisa kamu lihat, Anjas, dari CCTV ini? Ini capture-nya kalau kalian lihat agak sedikit aneh, teman-teman. Di ujung pose itu, di ujung dari speedboot tersebut ya, ujung depan ya, maksudnya bukan belakang ya. Ujung depan itu kayak ada orang lagi tangannya ke atas. Tangannya ke atas begini. Tangannya ke atas begini. Kayak mungkin mau minta tolong. Make sense? Atau enggak? Karena... Atau gini ya, ada beberapa kemungkinan. Karena kita ngomong possibility. Ada tangan yang mengangkat tangan seperti ini, apakah ini minta tolong lagi mencari Tengmo? Tengmo, kamu di mana? Possibility seperti itu? Atau ada juga yang berpikir bahwa kayak happy, hooray? Yes, that's possibility. Ataupun juga... Ada kayak kelegaan. Kalau menurut kalian apa? Sejauh ini aku melihat dan juga membaca dari tren di masyarakat Thailand, possibility-nya adalah hal-hal tersebut. Tapi kalau kalian melihat ada hal yang lain, ya boleh juga tuliskan di kolom komentar ini. Dan sekali lagi, jam 22.32 ini adalah detik-detik mereka akan menelpon Timsar. Ini adalah detik-detik mereka akan menelpon Timsar. Kemudian ada siluet, ini adalah sudah dikonfirmasi merupakan speedbootnya Tengmonida malam itu. Ada dua orang. Gak cuma satu, tapi ada dua orang. Ada dua atau satu. Kayaknya sih antara dua orang kalau menurut aku, teman-teman. Itu ada yang tangannya ke atas. Ya, atau juga adegan romantis. Itu possibility yang lainnya kayak Titanic itu juga mungkin. Tapi yang terlepas apapun itu, yang membuat aku menjadi penasaran, dan juga jiwa detektifku meronta-ronta, itu adalah mendekati mereka menelpon Timsar. Dan speedbootnya mereka pun, itu tidak menunjukkan kayak sedang mencari sesuatu. Ya, cuma jalan begitu aja. Mereka baru menunjukkan muter-muter, itu pada saat Timsarnya kan datang ya. Pada saat Timsarnya datang, kan kalian tahu ceritanya bahwa pada saat mereka nelpon Timsar, lima menit kemudian datang, tapi kok hampir sejam mereka gak nemuin Timsarnya, setelah hampir sejam mereka baru ketemu secara langsung. Itu juga salah satu logika berpikir yang gak masuk akal. Kenapa begitu? Apakah di jam-jam ini, mereka itu adalah bagian-bagian di mana mereka sudah mengakui ya, Robert, Paul, dan juga Job. Mereka mengakui bahwa mereka membuang botol alkohol, dan juga gelas-gelas winenya, serta pembuka botol winenya. Itu mungkin di saat-saat ini mereka membuangnya. Gatik pun juga sama. Pada saat dikonfirmasi di sejumlah media masa, Gatik tahu gak sih, dan melihat gak sih, mereka itu menghancurkan hal-hal tersebut, Gatik hanya mengatakan, saya tidak tahu sama sekali. Ya, selalu Gatik mengatakan tidak tahu. Tengmonida tenggelam, jatuh, dia bilang, saya tidak melihat sama sekali. Alasannya lagi main handphone. Barang bukti juga sama. Apakah Gatik melihatnya? Gatik juga bilang gak melihat. Terus, Gatik ngapain dong malam itu, kalau gak melihat apapun? Karena si speedboat-nya juga kan bukan speedboat yang besar ya, hanya speedboat yang kecil. Apalagi dengan konteks, Gatik itu adalah orang yang satu-satunya dikenal oleh Tengmonida, yang empat lainnya tidak dikenal oleh Tengmo. Itu kan ada banyak sekali hal-hal yang gak sesuai logika berpikir. Bahkan si Bu yang berjemput Gatik malam hari itu, pada saat dia setelah terjadinya musibah ini, itu kan juga mengatakan, ada keterangan yang tidak sama disampaikan oleh Gatik, apa yang disampaikan ke Bu malam itu, dan juga disampaikan ke tim penyidik. Dan Bu hanya menyampaikan, ya harus jujur lah, kalau gak kamu yang akan jadi kambing hitam. Itu kayaknya menunjukkan ya, Gatik ini bukanlah si pelakunya, apapun itu indikasinya kecelakaan atau apapun, tapi Gatik berperan sangat besar gitu. Well, kayaknya Gatik udah mulai sadar, dia gak mau jadi kambing hitam, makanya ada beberapa langkah yang diambil. Oke, kemudian, di samping CCTV juga ada keterangan dari Mr. Santana. Mr. Santananya adalah senior polisi, khusus ya di Thailand, dan mengkritisi dari penyidik di Don Taburi. Kritisinya adalah kenapa hanya tiga handphone yang dicek dari kelima saksi tersebut. Kita gak tahu tiga handphone itu milik siapa. Tapi kalau aku boleh menduga, kayaknya yang dicek ini adalah handphonenya Tengmong, terus juga handphonenya Gatik, terus satu lagi mungkin handphonenya Job. Tapi kayak Por, Robert, dan juga Saint, Saint menurut aku yang tidak dicek ya. Ini dugaanku ya teman-teman, karena logikanya berdasarkan dari cek kesehatan. Cek kesehatan pun juga sama ya. Por dan juga Saint adalah yang sempat menolak pertama kali untuk dicek darahnya, rambutnya, urinnya. Mereka juga menolaknya. Dan gak menutup kemungkinan. Di awal-awal kasus ini juga, mereka menolak segala macam hal yang berhubungan dengan pribadi. Karena hal fisik aja pribadi, apa kabar dengan handphone di zaman sekarang? Sangatlah pribadi. Mr. Santana juga menilai, kenapa kok tim penyidik begitu lemah di hadapan para saksi tersebut? Harusnya ini sudah kekuatan hukum, mereka tidak ada alasan untuk menolaknya tersebut. Ini juga linian dengan keterangan pada setaku interview dengan ahli forensik Indonesia, Dr. Hastri, yang juga merupakan anggota kepolisian di Indonesia. Harusnya secara hukum mereka tidak boleh melawan, karena itu adalah untuk proses penyidikan. Tapi kok mereka sepertinya sangat powerful sekali. Ada apa? Jadi tertarik aku melihat lebih detail, sebenarnya karakteristik dari kelima saksi ini, termasuk Gatik ya, itu sebenarnya apa? Jesse, kalau kalian pengen aku ngebahas mengenai background mereka, boleh tuliskan di kolom komentar ini. Kalau banyak yang komentar mengenai ini, minta akan aku bahas siapa aja itu Job, siapa aja itu Por, Robert, Sen, dan juga Gatik. Backgroundnya, aku bisa cari tahu. Lebih dalam di sini ya, kalau kalian suka. Oke. Lanjut lagi, Mr. Sira Chenzaka, yang merupakan advisor resmi untuk Gatik sekarang ini, dia sudah mengatakan bahwa ada beberapa orang yang sudah memanfaatkan Gatik selama ini, tapi yang paling utama adalah si inisialnya, Mr. M tersebut, yang dinilai Mr. Sira ini, memanfaatkan, ingin mencari popularitas aja dari si Gatik, atau bahkan melakukan manuver-manuver untuk menjatuhkan lawan-lawannya menggunakan isu dari Gatik ini. walaupun sekarang sudah dipanggil ya sama penjidik non-taburi, tapi kita belum tahu siapakah itu, tapi sudah dikeluarkan surat penangkapannya, tapi karena tanggal merah sekarang, mungkin besok kita baru melihat siapa ke orang tersebut. Nah, kemudian ada pengacara Gatik. Pengacara Gatik itu namanya Mr. Wiwat Sombatlai, ini pengacara yang merupakan sahabatnya dari ayahnya Gatik sendiri. Menurut beliau, Mr. Wiwat bilang gini, secara hukum, memang Gatik ada beberapa kesalahan, tapi sebagai seseorang yang sudah saya anggap sebagai anak saya, dan dia sudah menganggap saya sebagai seorang ayahnya, kesalahan dia terbesar adalah meninggalkan Tengmo malam hari itu. Yes, ini adalah salah satu kesalahan yang banyak juga dikatakan oleh sahabatnya Tengmo ya. Kenapa sih sudah 20 tahun bersama, Tengmo tenggelam, tapi langsung bisa pulang malam hari itu. Padahal kekasihnya si Bert yang baru setahun pacaran pun menungguinya sampai 38 jam kemudian Tengmo ditemukan. Tapi, kesalahan Gatik tersebut pada saat dia meninggalkan Tengmo bukan berarti dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Ada peranan-peranan lainnya yang dinilainya adalah peranan Gatik itu tidak major, hanya peranan minor aja. Tapi ada beberapa kesalahan langkah Gatik yang itu ngebuat dia semakin terjerumus. Makanya, sekarang ini langkah-langkah yang kita lihat Gatik adalah salah satu langkah yang kayaknya buah si Malakama. Lebih baik kena penjara 2 tahun, 3 tahun dibandingkan penjara yang 20 tahun. Itu aku melihat adalah kayak win-win solution dari pergerakan Gatik untuk saat ini. Oke, kita akan bahas lagi nanti mengenai update terkini mengenai kasus hukumnya Tengmo Nida. Dan sekali lagi aku ingatkan bahwa kasus Tengmo ini, kalau sesuai target, harusnya tanggal 25 April adalah batas penentuan apakah ini ada indikasi pembunuhan atau tidak. Dan sampai 25 April ini, banyak orang-orang yang sedang berjuang untuk mencari bukti-bukti, yang merujuk ke alat bukti untuk menunjukkan bahwa ini bukanlah kasus kecelakaan biasa, tapi ada indikasi kesengajaan. So, that's it untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa tinggalkan like, tinggalkan komen, dan terakhir, please subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagram Kodianjas di Thailand. Kau pun kerap semuanya, bye-bye.